dibuka bukunya dan rajin kurang ayyyyyy mari kita lagi musik 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 bismillah kalau melakukan kegiatan apapun ya karena Allah akan meridoi segala kegiatan kamu kalau kau mengawali dengan bismillah rajin pun membuka bukunya bismillahirrahmanirrahim wah betul tidak perlu rapinya lagi tiba-tiba pada saat membaca buku di depan rumahnya sahabatnya rajin yang iseng yang usil yang bernama ajer si anak jerapa dia menghampiri rajinnya aku mau ke tempat rajin wah aku mau ke tempat rajin lah mau gangguin dia rajin sedang membaca buku adik-adik aku lagi baca buku ini rajinnya tiba-tiba ajer datang weh rajin kamu sedang apa hmm kamu jangan ganggu aku aku sedang serius dan konsentrasi baca buku wah buat apa baca buku baca buku itu untuk orang yang ingin jadi orang malas ah salah itu ya kan gak ada kerjaannya cuma baca buku kalau kayak aku nih cari makanan terus aku pergi berenang terus aku pergi bermain itu itu baru anak-anak hmm gak gitu juga kata ayahku ayahku bilang aku harus rajin membaca buku dan belajar hah yaudah terserah kamu aku mau main kesana saja ke seberang sungai heheheheh tunggu 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 jangan ke seberang sungai di seberang sungai sedang ada banjir akhirnya sedang pasang ahh enggak papa kakiku kan panjang aku cerapa gitu loh cerapa walau kaki panjang tapi kalau lagi harusnya teras berani gak kalian adik-adik berani gak enggak 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 ini ajar nek nekat ingin nyeberang sungai aku mau nyeberang udah kamu jangan ganggu aku adik-adik aku mau nyeberang sungai ya boleh gak boleh gak adik-adik nah adik-adiknya katanya bilang gak boleh aku tetep aja nyeberang sungai eh dibilangin hati-hati loh ajar pun menyeberangi sungai belum masuk ketengah sungai airnya dirasakan sudah dingin dan kencak arusnya dipingin sungai wah hahaha aku mau masuk adik-adik jangan kagetin ya adik-adik jangan kagetin ya adik-adik jangan kagetin adik-adik jangan kagetin aku mau nyeberang sungai satu dua tiga eh eh jangan kagetin sampai di pinggir ajar pun melewati sungai namun arusnya belum sampai tengah sudah berputar tiba-tiba tiba-tiba ada ular yang mematuknya di dalam sungai ular tersebut terinjak oleh kakinya ajar ah